Intro Pengenalan perangkat keras komputer, hardware, bagian kedua Pada mata pelajaran TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi di kelas 1 Bersama Bu Rimi, mari kita simak Komputer terdiri atas 3 bagian Perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, pengguna atau user yang disebut brandware Perangkat keras, hardware Komponen komputer yang dapat dilihat dan disentuh Ini merupakan pengertian dari perangkat keras Yang bisa kita lihat dan kita sentuh Contohnya ada CPU, ada keyboard, monitor, dan mouse Mari kita berkenalan dengan perangkat keras yang lainnya ya Halo teman-teman, nama aku printer atau pencetak Aku adalah salah satu perangkat keras hardware loh Huruf aku jika ditulis P, R, I, N, T, E, R Printer Aku digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar dari komputer Tulisan dan gambar dari komputer akan dicetak di kertas Hai, nama aku speaker atau pengeras suara Aku ditulis dengan huruf S, P, E, A, K, E, R Speaker Aku berguna untuk mendengarkan suara dari komputer Aku juga berfungsi sebagai pengeras suara Perkenalkan nama aku Sidi Aku ditulis dengan huruf C, D, Sidi Sidi adalah singkatan dari kompak disk Aku berbentuk lingkaran seperti donat Aku berlubang di bagian tengahnya Aku digunakan untuk menyimpan data Sekarang giliranku Hai, nama aku USB Flash Drive Aku ditulis dengan huruf U, S, B, F, L, A, S, H D, R, I, T, E Sama dengan Sidi Aku digunakan untuk menyimpan data Aku ada dalam berbagai macam bentuk loh Dan yang terakhir ada aku Namaku scanner Aku ditulis dengan huruf S, C, A, N, N, E, R Scanner Aku digunakan untuk menyalin dokumen atau gambar Aku bekerja seperti mesin fotokopi Dokumen yang disalin di komputer dapat dicetak dan disimpan Tugas kali ini jawablah pertanyaan di bawah ini Satu, perangkat keras komputer yang bertugas mencetak tulisan dan gambar adalah Kedua, perangkat keras komputer yang bertugas menyimpan data yang memiliki macam-macam bentuk adalah Ketiga, perangkat keras komputer yang bertugas untuk pengeras suara adalah Keempat, perangkat keras komputer yang berguna untuk mengeluarkan gambar adalah Dan yang kelima, perangkat komputer yang berfungsi sebagai menyalin dokumen di komputer adalah Sekian pembahasan kita kali ini mengenai perangkat keras bagian kedua Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dengan baik ya Sampai jumpa, dadah Terima kasih telah menonton